Selamat datang di channel pembelajaran kita Hari ini kita mau belajar tentang dampak radiasi elektromagnet Kita akan membahas tentang bahayanya, sumbernya dan manfaatnya Kita akan mulai dengan pengertian Pengertian radiasi elektromagnetik Apa sih pengertiannya? Adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik Itulah radiasi elektromagnet Yang berosilasi dan merambat melalui ruang Dan membawa seberkas energi dari suatu tempat Jadi kemudian nanti ada dia cahaya tampak Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnet Pada setiap muatan listrik yang bergerak memiliki percepatan Dalam memanjarkan radiasi elektromagnet Seperti itu Oke kita langsung ke bahaya radiasi elektromagnet Apa bahayanya? Yang pertama kita bisa tinjau dari laptop Jadi perangkat ini memang bermanfaat Tapi juga bahaya untuk kesehatan kita Apa bahayanya? Yang pertama adalah Menyebabkan nyeri kepala Insomnia Mual-mual Kerusakan kromosom Mengurangi konsentrasi Menurunkan memori otak Memicu kanker Makanya main laptop jangan lama-lama ya Apalagi main game Disiasati lah ya Yang kedua handphone Handphone juga memiliki radiasi Nah ini salah satu kerugiannya kalau ditaruh di kantong ya Bisa dibaca Kemudian itu untuk laki-laki Untuk ibu hamil dan anak-anak Sebaiknya menghindari radiasi dari handphone ini Oke Kemudian mengganggu ingatan manusia Jadi jangan banyak-banyak dekat handphone Kalau bisa dijarangkan lah ya Kecuali tidak penting Apa? Kecuali penting ya Kalau penting maka harus Ya dimanfaatkan Kalau tidak penting Kalau bisa jauh-jauh Menyebabkan kanker otak Kemudian yang ketiga Komputer juga Ini ada radiasi elektromagnetnya Di antara bahayanya adalah Bisa menyebabkan rabun mata katarak epilepsi Oke Nah Kita dapat mengurangi dan mencegah dampak tersebut Dengan cara sebagai berikut Satu istirahat 5 menit Untuk melihat lingkungan luar Pergi keluar Tengok pemandangan Makanya jadwal kita Di pembelajaran jarak jauh ini kan ada istirahatnya Ya setelah les kelima kita istirahat Ya itu manfaatkan untuk Jauhkan handphonenya Menempatkan untuk Lari-lari Loncat-loncat Agar berkeringat Lihat keluar Gitu ya Gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi Atur jarak pandang Anda dengan monitor Sekurang-kurangnya 40 sampai 60 cm TV juga memiliki radiasi Elektromagnet Gitu ya Ini juga harus Jauh-jauh lah nontonnya Lebih bagus lagi kalau ditaruh Apa namanya Layar anti-radiasi Kemudian Dari mana kita menghasilkan Radiasi elektromagnetik ini Yang pertama Osilasi listrik Yang kedua Sinar matahari Kemudian lampu merkuri Penembakan elektron dalam tabung hampa Pada keping logam Kemudian Itu tadi sumbernya Ada juga manfaatnya Selain bahaya juga Ada manfaatnya Manfaatnya Bagi kehidupan manusia Yang pertama Gelombang radio Untuk komunikasi radio Satelit Dan lain hal Gelombang mikro Digunakan untuk memanas microwave Komunikasi radar Gelombang radar Ya Seterusnya Kemudian gelombang imprared Ini sering kita dengar Apalagi handphone-handphone zaman dulu Itu ada imprarednya Ya Digunakan misalnya Untuk remote control Terapi fisik Topografi Itu Daerah dan alam Memotret ya Dalam kabut Kemudian ada sinar tampak Membantu penglihatan mata Menggunakan Penggunaan sinar laser Ada juga sinar ultraviolet Keaslian tanda tangan dibeng Nah itu yang Di buku regending itu ya Ada dia ditempelkan Kemudian kita tanda tangan disitu Fotositesis tumbuhan Tumbuhan butuh matahari Pembentukan vitamin D Nah bagi anak-anak bapak nih Pagi-pagi kalau bisa berjemur Agar Selain ada vitamin D nya juga Itu Membunuh Virus ya Virus yang lagi bombing hari ini ya Kemudian sinar ek Memeriksa barang di bandara Analisi struktur bahan Memotret organ dalam kedokteran Mendeteksi keretakan pada logam Ada lagi sinar gama Terapi kanker Sterilisasi makanan Pembuatan Varietas tanaman unggul Mendeteksi keretakan Mengurangi populasi hama Itu dia Pembahasan terkait Radiasi tadi Jadi memang Intinya adalah Kita harus memahami Sumbernya dari mana Yang pertama Kemudian Kita juga harus tahu Manfaatnya apa Dan bahayanya apa Sebisa mungkin Kita kurangi Bahayanya itu Kena ke kita Kemudian Sebisa mungkin Manfaatnya itu Kita manfaatkan Untuk Kepentingan kita Sumber-sumbernya Tidak dari situ Nah ini dulu Untuk pertemuan kali ini Maka tugasnya Adalah Ya kan Buatlah Ya Buatlah Yang tiga tadi ya Buatlah Dalam Satu lembar kertas Ya Tulis nama Terkait Terkait Apa saja Dampak Dampak dari Radiasi elektromagnet Tadi Kemudian Apa juga Bahayanya Bahaya Dari Radiasi elektromagnet Tadi Kesimpulan aja Kemudian Satu lagi adalah Manfaatnya Untuk Manusia Ya Dari Radiasi elektromagnet Tadi Tulis di satu Lembar kertas Tulis nama Puto Kemudian upload Di Google Classroom Seperti itu Ya Kalau ada pertanyaan Boleh Kemudian nanti Ditanya Di Comment Google Classroom Mudah-mudahan Bermanfaat Dari 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 Terima kasih.